Intro Hai Mama, masih bersama saya Dea Wibowo di Dapur Mama. Untuk melengkapi satelit kita yang memang garing dan juga enak tadi, sekarang tahunya kita mau masak dengan bahan kuah. Pas kali ya Mam, mumpung sedang musim hujan, kita siapkan makanan berkuah, yang tentunya bisa menghalangkan tubuh. Mam, masih ingatkah di episode sebelumnya kita sudah membuat sosis tahu yang ada isinya keju? Nah, kali ini saya masih punya sisa dua di kulkas dan mau saya jadikan satu dengan sub tahu kita, supaya rasanya lebih enak lagi. Sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat kuah sub tahunya. Mula-mula saya akan iris tipis-tipis untuk bawang merahnya. Kali ini saya gunakan bawang merah yang besar lagi ya Mam. Ini kita iris tipis-tipis saja. Kemudian, kita juga iris tipis-tipis bawang putihnya. Kalau anak-anak di rumah tidak suka dengan tekstur bawang merah dan bawang putih, kedua bumbu ini bisa diulek terlebih dahulu. Sekarang saya akan potong dulu jahenya. Jadi seperti ini, lalu biasanya saya potong dua, lalu saya geprek. Supaya aromatiknya juga keluar. Dan pasti khasiatnya mengahalkan tubuh ya Mam. Ini sudah. Dan sekarang daun bawangnya. Saya akan potong jadi dua model. Yang pertama adalah memanjang seperti ini. Ini nanti kita akan masukkan pada saat kita sudah membuat kuahnya. Lalu untuk yang bagian hijau, kita iris tipis-tipis untuk nanti kita taburkan pada saat penyajian. Dan sekarang saya akan potong-potong tahunya. Karena tahunya kita ada dua model, untuk tahu yang pertama saya akan potong hanya setengah saja. Nanti setengah tahu lagi kita bisa goreng atau simpan untuk bahan yang lain. Saya akan potong dadu-dadu. Mams, kedelai merupakan bahan dasar pembuat tahu. Selain itu, kedelai juga bisa digunakan untuk mengganti kandungan protein hewani. Protein hewani yang mengandung lemak jenuh tinggi dapat menyebabkan koresterol. Sementara, kedelai mengandung lemak tak jenuh yang jauh lebih sehat. Jadi kalau mam nanti melihat bentuknya, ini akan mengingatkan mam pada miso sup yang kita biasanya makan dengan seaweed atau rumput laut. Tapi kali ini kita tidak menggunakan rumput laut. Sudah siap, kemudian saya akan potong seperti bentuk potongan wortel pada saat kita mau membuat sup. Nah, ngomong-ngomong wortel nih mam, mam juga bisa menambahkan sayur-sayuran yang lain pada sop tahu ini, seperti wortel, ataupun tomat, ataupun brokoli. Jadi bisa bermacam-macam. Ada sosis tahu dan juga tahu yang sudah siap untuk kita masukkan ke dalam supnya. Sekarang kita mulai pembuatan supnya ya mam. Pancinya sudah siap, kita bisa nyalakan dan kita sudah tambahkan sedikit minyak di dalamnya. Kita tunggu sampai minyak di dalam pancinya panas. Sambil menunggu, saya akan juga mengocok satu butir telur. Untuk nanti kita masukkan pada saat supnya atau air di supnya sudah mendidih. Pancinya sudah panas dan sekarang kita bisa masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita akan masak sampai warnanya berubah kekuningan dan juga wangi. Apabila semua bawang merah dan bawang putihnya sudah mewangi seperti ini, kita bisa mulai masukkan airnya. Ini ya mam, kalau sudah ada gorengannya seperti ini dengan minyak, ini sudah dipastikan gurih dari kuahnya sudah enak sekali. Nanti ditambahkan dengan bumbu yang lain, pastinya jauh lebih sedap lagi. Kita tunggu sampai airnya mendidih riset terlebih dahulu, kemudian kita baru masukkan bahan-bahan yang lain. Mam, kuahnya sudah mendidih, sekarang saya masukkan jahe yang sudah digeprek, lalu juga bawang daun yang dipotong lebar-lebar. Lalu saya masukkan juga, wah ini aja langsung wangi ya mam. Saya masukkan juga tahu, dan juga sosis tahunya. Duh, ini langsung saya ingin ambil mangkok nih mam rasanya. Sambil kita tunggu menidih lagi, dan kita bisa tambahkan bumbu-bumbunya. Kita bisa tambahkan merica. Lalu kita tambahkan juga bubuk bawang putih. Dan gula pasir sesuai selera. Lalu kalau mam mau, boleh tambahkan kaldu jamur ya mam. Kita aduk semuanya. Dan sekarang kita bisa masukkan kocokan telurnya. Sambil kita bisa tetap aduk. Siapa yang kangen masakan ini, biasanya dimasakkan oleh mama kita, kalau kita sedang tidak enak badan. Cocok banget ya mam, di udara dingin seperti ini. Wah, ini sih. Mantep mam. Kita siapkan piring sajinya, atau mangkok sajinya. Dan begitu semuanya sudah tercampur rata, kita langsung matikan kompornya, dan siap disajikan. Pada saat ambil, ingat ya mam, pisahkan jahenya ya mam. Nah, kalau sudah, satu porsi sudah siap, dan sekarang terakhir, kita taburkan potongan, atau irisan daun bawang. Hmm, sedap banget ini mam. Ini dia mam. Tahu kuahnya sudah jadi, harum, dan pastinya sedap. Cocok sekali untuk sore hari, apabila hujan-hujan, dingin, dan cocok untuk anak kita, yang mungkin sedang tidak enak badan di rumah. Langsung dicoba ya mam. Mams, makanan berkuah, selain dapat menghangat tubuh, ternyata memiliki manfaat, untuk kesehatan juga loh mams. Seperti meringankan gejala flu, membantu hidrasi tubuh, kaya nutrisi, dan mudah dicerna. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini ya mam. Ada sate tahu lilit, dan juga tahu kuah. Cocok sekali nih mam, tinggal tambah nasi hangat, lalu berkumpul bersama keluarga, apalagi pas hujan-hujan. Pastinya, langsung habis nasi putih sebakul ya mam. Kalau mam pengen lihat resepnya, mam bisa lihat di Instagram, dan Youtube, The iFamily Dapur Mama. Dan juga, pastikan untuk menyaksikan konten-konten inspiratif, dan menenangkan hati, hanya di platform The i Plus. Terima kasih ya mam sudah menyaksikan episode kali ini. Pastikan mam selalu mengikuti episode-episode yang berikutnya. Dan, sekarang saya mau cicip dulu, sate lilit tahu saya. Hmm, enak! sub indo by broth3rmax